Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, selamat sore kembali bersama saya Agusti Ada dan selama 60 hari ke depan kita akan bersama di special talk show pada sore hari ini dan saya sudah bersama kedua narasumber saya di kali ini kita sampai terlebih dahulu narasumber kita Assalamualaikum, selamat sore untuk Ibu Nevi Aryani SE Assalamualaikum Ibu Nevi Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum untuk Ibu Dr. Inayatilah MAG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baik, terima kasih banyak untuk Anda berdua sudah hadir di Studio CTV untuk berbagi informasi seputar dunia perempuan dan juga perlindungan anak ya Bu ya dan pemirsa Ibu Nevi Aryani SE adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sedangkan Ibu Dr. Inayatilah MAG ini selaku Ketua Tim Teknis Analisis Pemetaan Ketahanan Keluarga Aceh kita ada baiknya untuk terlebih dahulu berkenalan secara langsung ya nah kalau saya ke Ibu Ina ya saya sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan di Uwin Araniri nah dengan segala kesibukan yang seperti yang Ibu jelaskan tadi seorang dosen maaf ini Anda juga sebagai Ketua Tim Teknis ini sebenarnya peran Anda di sebagai Kepala Tim ini seperti apa sih peran Anda? sebenarnya kami di sini ada tim analisis untuk program Ketahanan Keluarga itu jumlahnya ada pada awalnya ada empat orang yaitu saya sebagai koordinatornya dan tiga orang lagi sebagai tim yang langsung melaksanakan di lapangan itu fokusnya di mana? kita melakukan fokus untuk melakukan pemetaan kondisi ketahanan keluarga di tiga kabupaten jadi punya data terperinci? iya tapi kita tidak melakukannya pada semua kecamatan yang ada di kabupaten itu tetapi kita memilih dari di sini ada delapan kampung delapan kampung yang ada di tiga kabupaten boleh mungkin Ibu sebutkan kemudian datanya seperti apa yang Ibu punya misalkan? ya seperti nanti kita akan melakukan pertama kita tidak langsung melakukan pendataan tapi kita melakukan pemilihan dulu ini kira-kira kabupaten mana yang kita akan lakukan survei ketahanan keluarga itu nah setelah kita pilih kabupatennya kita memilih kampungnya karena kita melihat karena ini pilot project jadi kita melakukan beberapa kriteria salah satunya adalah geci yang bisa kita ajak untuk bekerja sama karena kita berharap pilot projectnya ini akhirnya sukses tantangannya seperti apa? tantangannya sebenarnya ketika kita turun ke lapangan itu lebih kepada bagaimana melatih kader untuk melakukan wawancara terhadap kakak yang ada di gampung-gampung oke nah ini kan setiap gampung-gampung yang ada di tiga kabupaten ini kan berbeda-beda nih cara pendidikan mereka seperti apa? apakah mereka dengan tangan terbuka menerima atau ini harus pikir-pikir dulu nih atau punya tolak ukuran seperti apa? kita waktu itu membuat satu strategi yaitu untuk wawancara kita menggunakan kader yang bukan berasal dari gampung tersebut karena kita melihat isu yang akan kita wawancarai ini cenderung sensitif misalnya ada bicara tentang KDRT apakah ada anggota keluarga yang terlibat dengan permasalahan hukum atau pelecehan seksual dan sebagainya nah makanya kita mengambil orang yang di luar gampung untuk yang wawancara tapi untuk yang pendamping pewawancara yang juga kader yang kita ambil dari aparatur gampung jadi ya tetap karena kita menganggap kalau misalnya nanti orang gampung tersebut yang langsung wawancara kita khawatir kakaknya itu tidak berani bercerita karena itu tadi isu yang paling banyak ditemui di lapangan isu apa ibu? sebenarnya isunya kalau KDRT itu tidak banyak karena bisa jadi 10% atau di atas 10% tetapi itu kan yang terungkap kenapa? karena ketika di wawancara itu ada yang sampai curhat di situ ya sama pewawancaranya nangis-nangis dan sebagainya jadi ini kan sesuatu hal yang menarik ya ternyata ketika kita langsung turun ke lapangan kita menemukan hal-hal yang mungkin kita tidak bisa bayangkan ketika kita berada di sini tapi hampir di ketiga kabupaten tersebut di beberapa gampung ini semua ada kasus KDRT? ada tetapi boleh jadi tidak mencapai 10% oke baik-baik oke dan saya ke ibu Nevi apa kabar bu? alhamdulillah baik kita tahun lalu jumpa ya bu ya oke ibu Nevi sama mungkin pertanyaan saya sekarang nih disibukan dengan kegiatan apa nih bu? kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tentu saja sesuai dengan tugas dan visi-misi kami ya dan salah satunya adalah program ketahanan keluarga yang disebutkan oleh ibu Inayatila tadi dan kami dinas PP dan PA bekerja sama dengan perguruan tinggi terkait dalam melaksanakan program-program yang kami laksanakan di dinas PP PA oke baik pemirsa kami akan membuka lintepon interaktif di segmen kedua dan juga segmen ketiga untuk Anda yang punya permasalahan seputar rumah tangga bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga kemudian berbicara tentang ketahanan keluarga juga dan ada beberapa kasus mungkin yang tidak bisa Anda ungkapkan di publik ya mungkin disini Anda bisa pertanyaan langsung kepada pakarnya ya bu ya oke nanti nomor telepon yang bisa Anda hubungi tertera di layar televisi Anda nanti di segmen dan juga segmen ketiga semoga Anda sudah mempersiapkan pertanyaannya ya saya masih ke ibu Nevi bu ini saya pengen tahu yang disebut dengan ketahanan keluarga ini seperti apa sih pengertiannya? yang dimaksud dengan ketahanan keluarga kalau kita lihat dari beberapa sumber ya berbeda-beda nah kalau kita lihat ketahanan keluarga di undang-undang nomor 52 tahun 2009 ya tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga yaitu di pasal 1 ayat 11 dimana mengatakan bahwa di mana suatu kondisi keluarga yang kesejahteraan keluarga yang keuletan tangguh dan mandiri dari segi fisik, dari segi ekonomi, mental dan menuju kemandirian yang sejahtera lahir dan batin namun kalau kita lihat definisi antara kesejahteraan dan ketahanan keluarga mempunyai perbedaan namun saling berkaitan apabila suatu keluarga ya yang sudah sejahtera ya sejahtera besar kemungkinan dia lebih tahan oke kita potong dulu nih bu tadi Anda menyatakan keluarga yang sudah sejahtera yang dikatakan keluarga yang sejahtera seperti apa? syaratnya atau cirinya? ada beberapa dimensi ya ketahanan keluarga ada lima dimensi ya yang pertama ada namanya dimensi ketahanan dari segi legalitas dan kelembagaan kelembagaan kemudian ada dimensi ketahanan fisik ke apa? lalu ketahanan ekonomi ketahanan sosial psikologi, sosial, budaya dan kesejahteraan gender dan masing-masing dimensi tersebut tentu saja ada indikatornya misalkan ketahanan legalitas ada akte nikah kemudian punya anak punya akte lahir kemudian ada enggak rumah kediamannya mempunyai rumah yang punya keperluan pribadi kemudian kalau kita lihat dari fisik ada empat indikator misalnya cukup enggak kegizi dalam rumah tangganya ada empat indikator dan kemudian dari segi ekonomi dari segi ekonomi punya enggak pendapatan tetap dan lain-lain kemudian dari segi sosial budaya ada enggak interaksi sosial dengan masyarakat kemudian yang fondasi yang paling dasar kan antara kesejahteraan gender dan legalitas ada enggak kesepakatan diantara suami istri itu berapa anak yang dipunyai dan ada 24 indikator dari 5 dimensi tersebut dari semua indikator yang sudah anda sebutkan yang paling sering ditemui juga di lapangan ini faktor apa yang menyebabkan KDRT ini semakin tinggi? Faktor ekonomi inilah perlu seperti Ibu Inayatilah sampaikan tadi bahwa perlu pendataan awal bagaimana ketahanan keluarga tersebut dari 5 dimensi tersebut dimana nanti intervensi yang dapat kita berikan kepada keluarga tersebut sehingga dengan data-data yang ada itu program pemerintah tepat sasaran sehingga oh ini terkait dengan ekonominya lalu inilah yang perlu kita berikan pemberdayaan kemudian oh terkait dengan legalitasnya oh ini di desa tersebut keluarga ini perlu apa namanya diberikan legalitas akla kelahiran anak kemudian dari segi misalkan oh ekonomi terkait dengan kenapa kasus KDRT-nya tinggi? nah ini perlu kita berikan sosialisasi terkait dengan yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab siapa? pemerintah kan? pemerintah makanya ini perlu kita lakukan ini dan perlu Mbak Tia ketahui bahwa untuk tahun 2017 ini kita tahu bahwa pembangunan sekarang kan diarahkan kepedesaan dan di nas PP dan PA juga sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 ada sub-bagian yang memang mungkin ini dianggap perlu ketahanan keluargaan untuk itulah maka di tahun 2017 ini kita mengambil tiga kabupaten sebagai pilot proyek seperti Ibu Inayatilah sebutkan tadi ada delapan desa yang menjadi pilot proyek untuk kami lakukan pendataan awal dan kemudian intervensi apa yang perlu kami lakukan terhadap delapan desa tersebut nah Ibu Inayat tadi ada delapan desa ataupun ada tiga kabupaten yang semuanya juga menjadi pilot proyek ya menjadi desa isanya apa? percontohan atau bagaimana? pilot proyek untuk kita melakukan pemetaan setelah itu kita melakukan pembangunan ketahanan keluarga di kedelapan desa tersebut betul apakah di kedelapan desa tersebut ini memang masalahnya kompleks sekali sampai dipilih delapan? sebenarnya tadi itu salah satu kriteriannya kan gecik yang proaktif nah yang kedua yang ada permasalahan-permasalahan terkait dengan KDRT kemudian kondisi ekonomi dan pelecehan seksual terhadap anak jadi kita lebih mencari itu walaupun ada desa-desa yang punya permasalahan tersebut tapi kalau geciknya tidak proaktif kita tidak pilih dulu karena ini kita anggap karena pilot proyek kita berharap ini harus sukses model ini harus sukses dulu supaya bisa kita replikasi di gampung-gampung yang lain atau desa yang lain nah pemirsa ingin tahu gampung ataupun desa apa saja yang menjadi pilot proyek dari kedua ibu pakar ini tunggu dulu ya kita beri sejenak tetap di special talk show bu maaf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati